Aku mau tanya, seberapa banyak diantara kalian yang mungkin pernah bertumbuh dalam lingkungan yang terlalu keras, abusif, kasar, baik secara fisik, secara mental, maupun secara verbal. Kamu merasa punya trauma dari masa kecil kamu? Dan apakah kalian tahu, kalau trauma masa kecil yang tidak disembuhkan, cepat atau lambat, pasti akan memberikan dampak yang sangat besar pada perkembangan dirimu sebagai manusia, terutama di masa dewasa, dan itu pasti akan mempengaruhi segala hal dalam hidupmu. Yang pertama-tama, trauma masa kecil dapat merusak perkembangan emosional. Karena ketika seseorang mengalami trauma di masa kecilnya, biasanya kemampuan mereka untuk mengatur atau meregulasi emosi mereka bisa segera cepat terganggu. Dan hal ini dapat mengakibatkan mereka kesulitan dalam mengatasi stres, menghadapi konflik atau masalah, dan juga kesulitan untuk menjalin hubungan yang sehat ketika mereka dewasa. Baik itu hubungan romantis, maupun hubungan platonik dengan orang lain. Selain itu, trauma masa kecil juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang. Anak atau orang yang mengalami trauma biasanya sering kesulitan dalam fokus, kesulitan dalam belajar, bahkan kesulitan dalam mengingat informasi. Dan hal ini bisa berdampak negatif pada hasil maupun kinerja akademis mereka dan profesional mereka di masa depan. Karena ketidakmampuan mereka untuk berkonsentrasi, bahkan memproses informasi dengan baik, itu bisa menghambat kinerja otak mereka, kapasitas otak mereka, dan kemampuan diri seseorang untuk bisa berfungsi secara optimal, berfungsi secara maksimal dalam pekerjaan mereka dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, trauma masa kecil itu, secara tidak sadar, juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial seorang individu. Dan anak yang mengalami trauma, biasanya seringkali mereka mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Mungkin mereka bisa menjadi lebih tertutup, lebih takut atau enggan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan parahnya bisa membuat mereka jadi sulit buat percaya sama orang lain. Dan hal ini, kepal atau lambat, pasti mempengaruhi atau menghambat kemampuan seseorang untuk bisa berkolaborasi dengan baik dalam tim atau kelompok dan menjalin hubungan yang intim, personal, harmonis, dan membahagiakan, serta bisa membuat mereka juga kesulitan buat membangun jaringan sosial atau koneksi sosial yang kuat dan sehat. Dampak lain dari trauma masa kecil yang, kalau dipendam atau tidak disembuhkan terus adalah terganggunya perkembangan identitas dan perkembangan potensi diri, serta harga diri seorang atau felis. Dan anak yang mengalami trauma, seringkali mereka merasa tidak berharga atau mereka merasa tidak pantas untuk dicintai. Mereka mungkin bisa mudah merasa malu, merasa bersalah secara berkelanjutan, atau merasa bahwa mereka itu tidak pantas, tidak layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan hal ini bisa juga menghambat kemampuan mereka, kemampuan seseorang, untuk percaya bahwa mereka layak untuk dicintai, mereka berhak untuk menerima cinta dari orang lain, dan juga untuk memberikan cinta atau mencintai orang lain, termasuk dirinya sendiri. Dan trauma masa kecil itu juga dapat meningkatkan resiko adanya gangguan mental di masa depan. Karena anak-anak yang memiliki trauma dan mengalami trauma di masa kecil, mereka punya resiko lebih tinggi untuk punya isu terkait kecemasan, PTSD atau post-traumatic disorder, atau gangguan stress-passion trauma, atau depresi, dan bahkan gangguan kepribadian. Dan isu-isu gangguan mental ini cepat atau lambat dapat mempengaruhi kemampuan mereka, kemampuan si anak itu, kemampuan individu itu, untuk bisa berfungsi secara optimal dalam kehidupannya sehari-hari. Baik secara pribadi dalam kehidupannya sehari-hari, sebagai individu, maupun dalam dunia profesional. Dan nggak cuma itu, tidak hanya itu. Trauma masa kecil itu juga dapat mempengaruhi cara seorang atau cara individu, meresponi stress atau trigger masalahnya di masa dewasa, atau di masa depan. Karena anak-anak atau orang-orang yang mengalami trauma, cenderung memiliki respon, atau bisa memberikan respon yang lebih tinggi terhadap stress, dan bahkan mungkin mereka bisa punya isu gejala fisik seperti headache, atau sakit kepala, atau kesulitan buat tidur, gangguan tidur, atau bahkan isu-isu gangguan pencernaan lainnya. Dan hal ini juga dapat mengganggu kemampuan seorang untuk bisa menjaga bukan hanya kesehatan mentalnya, tapi juga kesehatan fisiknya dengan baik. Dan selain itu, trauma masa kecil itu juga dapat meningkatkan resiko adanya perilaku maladaptif, atau perilaku, aku bisa bilang, unhealthy coping mechanism. Cara seseorang meresponi atau meladeni dan menyikapi traumanya bukan dalam cara yang sehat. Kabur-kaburan, coping mechanismnya bukan dalam cara yang sehat. Beberapa orang mungkin bisa tertarik, atau bahkan memaksakan diri mencoba untuk mengatasi traumanya dengan menggunakan cara-cara yang tidak sehat. Misalnya menyalahgunakan zat, zat kimia, psikotropika, atau melakukan perilaku-perilaku impulsif, atau bahkan melakukan kekerasan, self-harming contohnya, entah ke diri mereka sendiri atau ke orang lain. Dan hal ini bisa menghambat ability, atau bahkan capabilities, alias kemampuan seorang untuk bisa hidup dengan damai, bahagia, dan produktif sebagai manusia dewasa ketika mereka sudah dewasa. Dan yang terakhir, trauma masa kecil yang tidak disembuhkan itu dapat mempengaruhi hubungan intim. Aku nggak hanya membahas tentang seks, tapi bisa mempengaruhi hubungan intim, hubungan personal, hubungan interpersonal manusia di masa dewasa, ketika mereka dewasa. Dan orang yang memiliki trauma itu cenderung merasa kesulitan atau memiliki kesulitan. Orang-orang yang punya trauma itu biasanya kesulitan buat mempercayai pasangannya, kesulitan buat buka diri, dan kesulitan buat berkomitmen. Bahkan mungkin sesederhana mereka juga kesulitan buat mengkomunikasikan secara jujur, bisa menyespresikan emosinya secara jujur, atau bahkan bisa membangun relasi dan kedekatan yang intim. Bukan cuma sebatas seks ya. Dan ini patah terlambat pasti akan mempengaruhi dan menghambat kemampuan seorang, kemampuan mereka, kemampuan manusia, untuk memiliki hubungan yang sehat dan hubungan yang memuaskan. Padahal semua manusia berhak bahagia. Semua manusia berhak untuk mendapatkan hubungan yang sehat. Semua manusia berhak untuk mendapatkan relasi yang fulfilling, dan aku bisa bilang constantly growing, constantly blooming. Dan secara keseluruhan, trauma masa kecil yang tidak disembuhkan itu bisa memiliki dampak yang luas dan sangat serius pada kehidupan seorang, seorang anak, seorang manusia, seorang individu di masa dewasa. Mulai dari itu bisa bikin mereka terganggu dalam aspek emosional, kognitif sosial, bahkan terganggu secara perilaku. Dan trauma masa kecil itu dapat menghambat kemampuan mereka untuk berfungsi secara optimal sebagai manusia lewasa. Jadi, sebetulnya sangat penting bagi individu dan kita, siapapun yang merasa kita mengalami trauma masa kecil, bukan hanya untuk mendapatkan cinta kasih yang seimbang, sepadan dan dukungan yang sepadan, tapi juga memiliki keberanian atau membangun dan membangkitkan keberanian untuk bisa mencari pengobatan, atau mencari sarana, untuk bisa sembuh, untuk bisa pulih, supaya mereka bisa pulih dengan maksimal, mereka bisa memilih untuk pulih, dan mereka bisa hidup dengan lebih baik di masa yang akan datang. Supaya mereka juga tidak terkekang dengan ketakutannya, lukanya, traumanya, dan bayang-bayang masa lalunya. Dan aku pengen sharing ke teman-teman, terkait 5 langkah mudah, tapi juga efektif, untuk membantu kalian bisa menyebukkan luka atau trauma masa kecil kamu. Yang pertama, jangan kabur dari luka, terimalah dan akui kalau kamu memang punya trauma. Tahapan ini penting banget, karena dalam langkah pertama ini, dalam mengakui bahwa trauma itu terjadi, ada, dan sudah mempengaruhi hidup kamu, mempengaruhi diri kamu, mempengaruhi identitas kamu, bahkan mungkin mempengaruhi bagaimana cara kamu memandang dunia. Karena ketika kita menerima bahwa kita pernah mengalami hal yang kurang menyenangkan, itu adalah langkah atau step yang crucial banget, itu berarti kamu juga sudah siap untuk memulai healing journey kamu, atau memulai proses penyembuhan diri kamu. Dan itu, akan membukakan jalan untuk kamu, mungkin cari bantuan, atau cari dukungan yang sepadan, yang sesuai dengan keperluan kamu. Next, yang kedua adalah cari dukungan yang profesional. Kamu bisa konsultasikan ke terapis, konselor, healer, coach, mentor, atau bahkan psikolog dan psikiater, sesuai kebutuhan kamu. Terutama mereka, atau para profesional yang kamu yakini, tidak akan menghakimi kamu. Mereka akan membantu kamu memahami dampak trauma ini, efek trauma ini, memberikan dukungan emosional, dan bahkan membantu kamu untuk cari strategi realistis, dan teknik-teknik, karena banyak pasti teknik-teknik saya feeling. Entah dibantu memang secara holistik, atau kalau kamu butuh untuk dibantu secara medis, pasti banyak bantunya untuk bisa bantu kamu, banyak caranya, untuk bisa bantu kamu mengatasi dan mengelola dampak trauma yang kamu miliki. Next, yang ketiga. Jangan takut untuk menggunakan teknik-teknik relaksasi untuk menenangkan diri. Misalnya, kamu bisa latihan praktikan teknik relaksasi seperti breathing techniques, atau latihan bernafas, yoga, meditasi, atau meregangkan syaraf kamu, dan kurangi kecemasan kamu dengan nonton film favorite kamu, atau dengerin lagu favorite kamu, bukan lagu yang galau-galau ya, karena dari lagu dan segala hal pun ada frekuensinya. lalu kamu juga bisa olahraga, olahraga ringan, journaling, menggambar, melukis, untuk bisa membantu kamu menemukan kedamaian dalam diri kamu, dan meningkatkan kesejahteraan mental kamu. tapi aku bisa sarankan mungkin teman-teman juga bisa latihan misalnya TIP, atau tapping, atau ya meditasi, journaling. salurkan anak-anak kamu ke karya. selanjutnya, merawat diri atau merawat kesehatan fisik itu penting banget, bisa dengan atur pola makan yang sehat, olahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan kelola stres kamu, kelola emosi kamu, supaya kamu bukan hanya bisa melatih diri memperkuat kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik kamu. Karena kondisi fisik yang baik, itu pasti akan memperkuat kemauan kamu, kemampuan kamu, untuk bisa mengatasi trauma, dan meningkatkan kedamaian, serta kesejahteraan dalam hidup kamu, secara manual, secara keseimbang. They're gonna be working, and walking together, towards a single hand in hand. Dan yang paling penting, yang terakhir, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memang suportif. Kalian pernah dengar gak istilah birds with the same, very flock together. Burung-burung dengan jenis bulu yang sama, itu pasti akan berterbangan bersama-sama. Kamu gak mungkin dong melihat burung elang terbang bareng flamingo, atau kamu gak akan melihat merpati terbang bareng pinguin. Gak cocok. Kelilingi diri kamu, dengan orang-orang, kelompok, atau komunitas yang memang suportif, dan bisa memberikan rasa aman, serta dukungan, dan pemahaman yang mendalam, sesuai kebutuhan kamu. Jangan kelilingi diri kamu, dengan orang-orang yang they're not gonna do you, and you're not gonna do you, they're not gonna do you, mereka gak akan bantu kamu. Ketika seorang merasa didukung, merasa dicintai, merasa dipahami, itu akan merasa, itu akan membuat mereka merasa, tidak perlu mengisolasi diri, atau bahkan terjebak, dan terjatuh lagi, pada pola dan ritme yang sama berulang-ulang kali. Mungkin langkah-langkahnya akan terkesan sepele, tapi, small steps matter. Langkah-langkah kecil ini, bisa sangat membantu kamu, untuk memulai proses penyembuhan, secara menyeluruh, dari trauma masa kecil kamu, supaya kamu bisa bertumbuh, berproses, dan berkembang, jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Wah, aku rasa ini semua, yang mungkin bisa aku bagikan kali ini, literally, ini sudden thoughts, pemikiran yang tidak muncul, dan aku pengen sharing. Siapa tahu, memang mungkin banyak yang membutuhkan. Semoga video ini, serbermanfaat buat teman-teman, atau podcast ini, bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.